Ya oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, kita mulai saja ya, share. Nah oke, jadi semoga kita sehat semuanya hari ini, kita mulai lagi untuk kuliah metodologi penelitian, ini pertemuan kelima yang akan kita bahas tentang desain penelitian. Saya lihat ada 12 tugas yang sudah masuk, hanya saja ada yang masih ngaco, satu masih ngaco, ya nanti diselesaikan secara agat kerja itu. Kemudian dari 12 itu ya mudah-mudahan kita bisa bahas atau bisa saya sampaikan juga di hari ini. Tentang desain penelitian, apa sih atau apa itu desain penelitian dan mengapa harus ada desain penelitian. Desain penelitian ini dibuat atau direncanakan agar penelitian berjalan sesuai dengan yang diharapkan, jadi butuh rencanaan secara cermat, apa yang akan kita teliti. Kemudian apa yang dilakukan, peneliti itu akan membuat desain terlebih dahulu tentang metode penelitiannya, tentang terutama ya alat pengukuran datanya, waktu, kapan, dan tempat pengambilan datanya, metode analisis data, dan lain-lain. Ya, itu desain penelitian. Selanjutnya, Dalam desain penelitian ini, kita yang pertama setelah tahu atau setelah kita mengetahui alat pengukuran datanya, kemudian kemudian waktunya tempat pengambilan data, metode analisis datanya, nanti kita lanjutkan. Kita coba satu persatu alat pengukuran data. Jadi, dalam penelitian kita, modelnya kita akan mendapatkan data. Penelitian kita itu membutuhkan data. Datanya itu misalkan ya ini bisa data penjualan, data pemasaran, data pasarnya itu sendiri, atau respon dari masyarakat. respon dari respon dari yang kita teliti. Ya, biasanya kan kalau kita lakukan atau kita menggunakan kuisener, nah respon mereka itu, itu adalah data. Waktunya jelas, waktunya kapan mau dilakukan, tempatnya itu mungkin bisa jadi di sekolah, di perguruan tinggi, di perusahaan, di kantor, dan seterusnya. Nah, baru kemudian nanti kita tentukan analisa datanya, metode untuk menganalisisnya itu bagaimana. Data-data tentang penjualan, kita waktu di pelajaran atau di mata kuliah statistik kan pernah mengukur gitu ya, hanya sekedar membuat prosentase pertumbuhan rata-rata gitu ya, kemudian tertinggi, terendah, dan seterusnya itu, itu adalah salah satu gitu ya, metode analisis yang digunakan. Selanjutnya, tentukan tujuan penelitian di sini adalah biasanya penelitian yang akan kita lakukan itu tujuannya ada beberapa hal. Yang pertama, eksplorasi. Itu adalah menemukan hal yang baru. Ya, penelitian eksplorasi. Tujuan dari penelitian eksplorasi. Tujuan penelitian deskripsi adalah memahami sesuatu lebih mendalam. Atau yang ketiga, puji hipotesis. Menguji kebenaran suatu dugaan. Nah, penelitian kita yang seperti apa? Yang terakhir itu yang paling pas. Kita nanti akan membuat suatu penelitian dengan cara menguji kebenaran suatu dugaan. Jadi, menguji hipotesis. Ya, kita di dua minggu yang lalu kan sudah bicara tentang hipotesis, tentang alat analisis, hipotesis. Nah, kemudian itu yang akan kita cari nanti. Contohnya seperti ini. Penelitian tentang membuat program sistem perkantoran modern. Ini modelnya yang eksploratif. Contoh yang kedua, penelitian tentang pemahaman UKM digital bagi mahasiswa. Itu juga deskriptif. Kemudian penelitian tentang pengaruh IPK mahasiswa terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan. Nah, pengaruh IPK mahasiswa terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan. Nah, yang ketiga ini, uji hipotesis. Jadi, uji hipotesis, contohnya seperti yang kemarin tugas untuk kalian itu ya, modelnya, model contoh-contoh judulnya seperti itu. Setelah tujuan, mungkin yang selanjutnya adalah menentukan jenis penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang apa? Ada beberapa hal. Yang pertama, kausal. Kausal itu ada faktor penyebabnya. Jadi, sebab akibat gitu ya. Kemudian, ada correlation. Ada hubungan antar korelasi antar variable. Makanya kemarin saya minta kalian membuat variabelnya apa. Kan kita pernah belajar variabel. Tapi ketika menunjukkan atau diminta untuk membuat variabel, kadang kita kesulitan. Ya, nanti kita perdalam dalam diskusi aja kalau begitu ya. Kemudian, komparatif. Yang ketiga itu jenis penelitian kita komparatif. Nah, yang biasa kita lakukan ini. Correlation atau hubungan antar variable. Itu yang biasa kita lakukan atau yang sesuai dengan judul-judul kalian. Tentang tempat, ya penelitian yang akan kita lakukan itu membutuhkan tempat. Bisa fill. Maksudnya di sini adalah lingkungan terbuka. Contoh penelitian tentang kemacetan lalu lintas di Jakarta. Kemacetan lalu lintas di Cerebon. Atau tentang kondisi pariwisata di masa pandemi COVID-19. Atau ya intinya sih ini dilakukan di ruangan atau di luar ruangan. Di tempat terbuka. Kemudian yang kedua, tempatnya itu bisa di laboratorium. Atau laboratory. Jadi lingkungan terkontrol. Dan tidak harus bentuknya itu berupa laboratorium komputer, laboratorium kimia. Tidak harus seperti itu. Artinya ini hanya semacam di lingkungan terkontrol. Contohnya penelitian tentang pengaruh kehadiran mahasiswa terhadap nilai puas. Kemarin juga ada yang saya minta untuk menuliskan itu ya. Penelitian tentang pengaruh IQ terhadap prestasi mahasiswa. Penelitian tentang pengaruh IQ. Kemudian intensitas belajar terhadap prestasi mahasiswa. Nah itu itu dalam lingkungan terbatas. Artinya lingkungan yang terkontrol. Unit analisis yang dimaksud dengan unit analisis disini adalah siapa yang akan kita analisis itu. Siapa yang akan menjadi objek dalam penelitian kita. Jadi objek bisa jadi itu objek atau subyek begitu ya. Kalau bicara tentang orang, individu artinya tentang subyeknya siapa sih. Orangnya siapa. Itu secara individu ya. Contoh penelitian tentang loyalitas karyawan. Itu kan nanti yang diteliti adalah secara individu, karyawan-karyawan yang dimilai tentang loyalitas. Atau kiait, atau pasangan. Contoh penelitian tentang keharmonisan suami istri, dan sebagainya. Kemudian juga masih ada modelnya grup penelitian tentang kemampuan programming mahasiswa IT. Programming. Jadi artinya kelompok-kelompok yang diteliti, itu berupa grup. Kalau kelompok satu, kemampuan programming-nya ranking satu misalkan. Dia nomor satu. Yang kedua, ranking tiga, dan seterusnya. Yang ketiga, unit analisis. Yang keempat, unit analisisnya adalah organisasi. Contohnya penelitian tentang kinerja BUMN. Kinerja BUMN, atau perusahaan apapun, begitu ya. Yang diteliti adalah tentang BUMN-nya, atau organisasinya. Misalkan tentang budaya organisasi, itu menyangkut organisasi. Kemudian juga tentang keuangan, di akutansi, biasanya bicara tentang organisasi. Ya, misalkan analisis rasio di perusahaan APC, dan seterusnya. Sedangkan waktu pengumpulan datang, ya kalau bicara tentang waktu, dalam hal ini dalam pengambilan datanya. Apakah pengambilan datanya membutuhkan waktu? Ada dua hal di sini. Temporer. Sering paling populer disebut sebagai cross-seksional. Jadi contohnya, penelitian tentang minat konsumen terhadap produk deterjen baru. Ya, artinya cross-seksional itu hanya sekali terjadi saja, temporer. Waktunya ya pada saat diteliti itu, minat konsumen terhadap produk deterjen baru. Tapi ada juga yang modelnya terus-menerus, continue atau longitudinal. Contoh penelitian tentang omset penjualan mobil selama satu tahun. Longitudinalnya itu ditunjukkan mungkin bisa jadi dari bulan ke bulan. Bulan Januari, omsetnya berapa. Bulan Februari berapa. Maret, April, dan seterusnya sampai Desember. Nanti kemudian dilihat dari sisi data, barangkali tentang kurbanya atau trennya ke arah mana, naik terus, kapan penjualan tertinggi, dan seterusnya. Itu waktu pengumpulan datanya. Oke, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut di forum diskusi. Kemudian alat analisis data biasanya begitu ya. Kita bisa analisis, kita bisa buat data yang ada itu di analisis dengan cara, yang pertama, prosentase sederhana. Ya, prosentase sederhana. Atau, prosentase sederhana itu apa maksudnya? Prosentase sederhana itu ya hanya sekedar naik berapa persen, turun berapa persen, rata-ratanya jadi berapa persen. Hanya hitungan sederhana tentang prosentase saja. Atau analisis tren, atau kecenderungan yang kedua. Dari data, kita pernah belajar tentang data. Dari data itu di analisis bulan Januari nilainya berapa, Februari, dan seterusnya nilainya masing-masing berapa. Kita analisis datanya itu mengalami kecenderungan naik atau turun. Jadi mungkin kadang grafiknya itu bisa naik sampai puncak, terus turun, itu yang biasa terjadi. Tapi kalau di masa, kira-kira di masa pandemi seperti ini, bagaimana? Banyak perusahaan yang harus menutup usahanya, yang mengalih fungsikan perusahaan, bahkan ada hotel yang jadi rumah sakit, dan seterusnya. Nah, mungkin kecenderungan usaha bisa jadi menurun terus, sehingga harus dialihkan. Yang ketiga, analisis grafik. Ini juga berdasarkan data, kemudian hanya dibuat dalam bentuk visual grafik. Biar kelihatan tentang trennya, kapan naik, turunnya, berapa besarnya. Nah, selanjutnya yang pernah kita pelajari ini, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, korelasi, dan determinasi. Ini adalah bentuk-bentuk alat analisis yang biasa kita pakai. Kemudian ada BEP, ini ada di manajemen keuangan, atau di pelajaran yang lain barangkali muncul break-even point. Kemudian juga ada EOQ, kepanjangan dari economical order quantity. Ini menyangkut masalah jumlah pemesanan yang paling ekonomis, economic order quantity. Ini ada di manajemen operasional. Kemudian present value, net present value, dan seterusnya. Jadi, tergantung dari minat kita kemarin apa. Kalian kan punya minat tertentu dalam bidang tertentu. Ada yang minatnya di marketing, ada yang minatnya di akutansi, ada yang minatnya di manajemen keuangan, seperti ini ya. Oke, dan lain-lain, saya rasa alat-alat analisis yang lain masih ada. Kita belum pelajari tentang IPA, important performance analysis. Nanti perlu, wajib itu dipelajari. Kemudian juga ada tentang CSI, customer satisfaction index, dan seterusnya. Nah, dari tugas kemarin yang sudah masuk, itu sudah saya rangkum seperti ini. Sampai saya mau terbitkan ini, ini tadi ada yang loadingnya gak berhenti-berhenti. Atau malah cenderung kosong. Kita lihat dulu, ini yang pertama dari Christine. Christine Agustina. Jadi, rencana judul kekas akhirnya itu adalah Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Kepuasan Kerja, dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. 3 Raksa Satria PPK. Bagus, gitu ya. Harus dipahami dulu. Ini ada berapa variable. Kita lihat. Yang pertama, Gaya Kepemimpinan. Kedua, Kepuasan Kerja. Ketiga, Motivasi. Terhadap Kinerja Karyawan. Artinya ada empat variable. Alat analisisnya dengan apa, gitu ya. Alat analisisnya dengan apa. Kalau sudah tahu judulnya seperti ini, kita harus paham juga. Nanti bakal dianalisis dengan apa. Pemikirannya kan begitu. Dari empat variable ini kan kita bisa analisis dengan regresi linier berganda, paling tidak begitu ya. Karena X1 itu ada di Gaya Kepemimpinan, X2 itu Kepuasan Kerja, X3 motivasi, dan Y-nya adalah Kinerja. Oke, Christine, bagus. Nanti ada tugas selanjutnya setelah memasukkan tentang judul ini. Saya kasih tahu setelah ini. Kemudian Yolanda Albertina. Yola Albert. Analisis Kepuasan Nasabah atas Kualitas Pelayanan Bank Mandiri, KCB, Jerebon, Perunas. Yang seperti ini bisa diselesaikan dengan apa? Ini tidak ada, tidak menggunakan judul pengaruh, tapi analisis Kepuasan Nasabah. Ya, Kepuasan Nasabah itu kan customer satisfaction itu tadi ya, CSI. Tapi CSI saja hanya sederhana, maka mesti harus digandingkan dengan IPA. Dan analisisnya atau nanti untuk mendapatkan data, itu desainnya yang cocok adalah nyempa. Important performance analysis. Yang ketiga, Yulia Nur Ani Samala, itu analisis kepuasan konsumen pada kede kopi janji jiwa. Kota Cerebon. Yolanda dan Yulia ini sama, tentang kepuasan nasabah, kepuasan konsumen. Makanya menggunakan IPA dan CSI, itu ya alat analisisnya. Catat itu nanti ada dalam tugas selanjutnya. Kemudian, Nabila Kristina Ayu Aprilian, dengan judul analisis pengaruh harga jual gas LPG di Kabupaten Cerebon. Analisis pengaruh harga jual gas LPG di Kabupaten Cerebon. Ini Nabila ini kemarin tidak ikut ngobrol di grup sepertinya ya. Analisis pengaruh harga jual gas LPG. Nah, pengaruh harga jual, maksudnya mungkin yang ini yang harus diketahui, boleh saja judulnya seperti ini. Tapi Nabila harus tahu dari judul ini nanti dianalisis dengan cara apa. Nah, dan kita sudah paling tidak sih menggunakan model-model analisis yang sudah kalian kenal. Regresi, korelasi, dan selanjutnya. Kalau hanya sekedar trend, kurang nanti ya. Oke, kemudian, Indah Ayu Lestari, pengaruh kualitas jasa, kualitas produk, dan harga terhadap kepuasan konsumen restoran cepat saji. Seperti pada konsumen KFC di Kota Cerebon. Ya, KFC di Kota Cerebon ada berapa outlet? Sepertinya tiga lebih ya. Atau tiga gitu ya. Nah, yang mana gitu ya. Mungkin tiga-tiganya kalau seperti ini bagus gitu ya. Nah, pengaruh kualitas jasa, itu kualitas jasa variabel X yang pertama, kualitas produk X yang kedua, harga X yang ketiga, dan kepuasan konsumen Y-nya gitu ya. Jadi ada tiga X, satu Y. Oke, Indah bagus. Pakai regresi, korelasi, berganda ya. Kemudian, Aul, Aulia Twi Sepyani. Nah, ini pengaruh motivasi belajar dan fasilitas kampus terhadap prestasi mahasiswa-mahasiswi MB di Universitas CIC. Ya. Boleh-boleh saja seperti ini. Saya malah menyarankan bukan hanya fasilitas kampus begitu ya. Orang termotivasi atau seseorang itu prestasinya bagus, mahasiswa prestasinya bagus itu karena apa sih? Motivasi belajar, memang iya. Fasilitas kampus, ya. Biasanya memang ada pengaruh, hanya biasanya sih tidak terlalu signifikan. Paling besar memang dimotivasinya. Kemudian juga motivasi itu pasti akan membawa cara belajar. Boleh saja nanti motivasi, cara belajar, dan seterusnya. Boleh saja dimasukkan, ditambahkan dalam variabelnya Aulia. Oke, lanjut. Covify Elsa. Eca, ya. Analisa faktor-faktor perusahaan yang mempengaruhi kinerja ekspor pada perusahaan. Nah, ini Eca juga sepertinya belum konsultasi. Analisa faktor-faktor perusahaan yang mempengaruhi kinerja ekspor pada perusahaan. Sebenarnya yang seperti ini bukan pada penelitian kita. Analisa faktor-faktor perusahaan yang mempengaruhi kinerja ekspor. Nah, hanya saja dalam tingkatan yang lebih tinggi lagi, ini bisa dipakai. Meskipun judulnya seperti ini, tetapi nanti bisa menggunakan. Apa sih yang mempengaruhi kinerja ekspornya itu, akar masalahnya kan akan kembali ke sana ya. Apa saja yang mempengaruhi kinerja ekspor. Nah, itu yang nanti akan dianalisis. Mungkin bisa disajikan hanya di sini, belum diungkap dalam judulnya. Tidak masalah, bisa saja. Kira-kira apa ELSA? Faktor-faktor yang mempengaruhi seperti itu, kinerja ekspor. Oke, selanjutnya. Oh, riak otimah. Riak otimah itu nurul ya. Analisis kepuasan konsumen dengan adanya pemberian diskon terhadap daya beli konsumen di aplikasi GoJet. Bisa analisis kepuasan konsumen. Artinya sebenarnya sih, pengaruh diskon. Pengaruh diskon. Ini kepuasan ya. Pengaruh diskon terhadap daya beli konsumen di aplikasi GoJet. Silahkan. Variable-nya ini masih variable yang sederhana. Kalau disederhanakan. Oke, Rukje Gies. Michelle. Pengaruh semangat dan motivasi mahasiswa CIC terhadap kuryah online. Oke. Ada yang, ini kebetulan saya setuju ini karena memang ini kekinian gitu ya. Karena yang terakhir sekarang sedang hit, itu tentang kuliah online. Semangat dan motivasinya seperti apa sih? Nah, ini punya Finan Tita Rahmayani. Tadi loading-loading terus, gak nyambung-nyambung. Kemudian punya Safira. Sudah masuk dengan judul pengaruh penilaian kerja terhadap kinerja karyawan pada Bangsaria. Penilaian kerja terhadap kinerja karyawan. Oh, itu bagus. Ini tentang SDM. Hanya mungkin kalau saya minta punya Safira ditambah variabelnya. Ini kan baru dua penilaian kerja terhadap kinerja karyawan. Mungkin bisa ditambah. Kira-kira yang mempengaruhi kinerja karyawan selain penilaian kerja, itu apalagi? Ada yang penelitian sebelumnya, ada yang mencantumkan absen malah. Absen, absen kehadiran, absen kehadiran, penilaian kinerja, penilaian kerja terhadap kinerja karyawan. Jadi absen diperhatikan. Kemudian juga motivasi dari pimpinan. Jadi kadang seperti itu bisa ditambahkan nanti punya Safira. Terus satu lagi yang bagaimana ya, saya sudah maksimal sebenarnya sih melayani-nya. Ada yang sudah saya kasih judul, judul itu saya suruh nulis di sini, tapi yang dikirim malah yang lain. Ya, yaudah lah. Oke, saya rasa begitu ya. Saudara-saudara, nah tugasnya apa setelah ini? Tugasnya apa? Jadi selanjutnya nanti akan saya buat di Edmodo, kalian lihat setelah tahu judul, setelah buat judul, struktur selanjutnya adalah tentang pokok masalah. Pokok masalah gitu ya. Tetapi untuk mencapai pokok masalah itu, kalian harus tahu dulu variabelnya gitu ya. Makanya variabelnya harus dimunculkan. Variabelnya harus Anda rinci. Ini variabelnya apa saja sih? Tadi ada yang dua, ada yang empat, ada yang lima barangkali. Silahkan. Nah, seperti di mata kuliah, di pertemuan yang lalu, tentang teoretical framework. Tugas selanjutnya adalah setelah mengerti variabel, tentang variabel itu, Anda buat teorinya. Jadi teoretical framework, Anda pelajari lagi, dari variabel yang ada, teorinya seperti apa sih? teori yang membicarakan tentang variabel itu. Misalkan tadi tentang kinerja, karyawan, dan seterusnya. Oke ya, saya rasa begitu. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. tugasnya nanti akan saya upload link-nya. Terima kasih. Semoga kita semua sehat. Salam sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan. Terima kasih. Terima kasih.